Viral jalan tembus ke Mekah lewat gua safar wadipamijahan. Assalamualaikum, selamat siang, selamat siang, anda dari COVID apa ini dari bangsa jin, bangsa jin anda, tapi sudah berubah dari sebelum mana atau belum? Saya belum, belum, kenapa anda juga belum, saya menyingkir, menyingkir, kenapa anda kok tidak ingin mengerti kata dari sebuah siluman? Saya menyingkir, dari tempat itu. Semenjak kapan anda menyingkir di tempat itu? Sudah lama, anda akan tahu kejadian seperti ini. Berarti anda sebelumnya jauh-jauh hari sebelum itu sudah ada yang sudah di sana? Saya sudah menghuni di tempat itu. Ya, kembali lagi pertanyaan awal. Bukankah siluman, tingkatan siluman itu sebagai kebanggaan yang dicari oleh bangsa anda ini? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Hampir semuanya seperti itu. Ya, kalau anda sendiri. Saya tidak. Anda kesempatan? Tidak ingin. Tidak ingin? Ya. Ya, kenapa anda ini? Saya tidak ingin. Saya tidak ingin. Tidak ingin. Tidak ingin. Kok tumpuan-tumpuan? Karena sudah ada yang mengarahkan. Hmm? Sudah ada yang mengarahkan saya. Mengarahkan untuk seperti apa? Jangan lagi bertempat tinggal di situ. Itu dari siapa yang mengarahkan? Dari manusia? Itu bangsa baik juga. Dari manusia. Dari manusia. Dari manusia? Ya. Enak. Tapi, anda sendiri, secara pribadi anda ini, anda bersamanya waktu tentang sebuah perbentuknya, atau mungkin perjalanannya, dari kejarah gua itu, dan ada di dalamnya, Anda mengetahui Semuanya yang mengganggu-ganggu Semuanya yang mengganggu-ganggu Semuanya yang ada serang-serangannya Semuanya dipantuk, dikeluarkan Semua serang-serangannya Semua serang-serangannya Semuanya yang berbaluknya Ditarik semuanya Lebih sinkron lagi Dan tertentengi dari para penyerang Dari para penyusup Itu kenapa itu tadi yang Anda lihat Serangan dari Anda sendiri Atau manusia ini Mediatur ini Ya di sana Ya kenapa Yang sekarang yang menggunakan Tahu kenapa itu menyerang Anda Tidak terima Tidak terima Emang tahu mereka Kalau Anda di sini Ditarik Ya sudah dihabiskan saja Tidak usah itu Anda nanti Tenang saja Tidak usah Takut-takut ya Orang kita Tidak ngobrol Jadi gini Saya bertanya Kalau Anda Di sana Anda mengetahui Berarti Anda Akan jujur Apa adanya Apa tetap Masih suka berbohong Saya akan jujur Saya itu tidak ada Apapun Hanya keben Ngobrol-ngobrol saja Tapi kalau bisa Yang-yang Mendekati kebenaran Seperti itu Nah Kebenaran hari ini Punya Allah Milik Allah Semuanya Baru seperti Anda Bahasa kami juga Masih mudah Terkait kepada Kebohongan Apalagi kalau Anda Ini belum Muslim ya Belum kan Sudah Harapannya Kebohongan Seperti itu Ya Saya nanya Itu kalau Anda di sana Mengatakan Persis Anda itu Tinggal di sana Itu Semenjak Gua itu Sudah pernah Dijamah Atau mungkin Dimasuk manusia Belum itu Sama sekali Anda di Selama ini Juga Tinggalnya Di tanah Nusantara ini Di dasar Indonesia Di tanah Jawa sini Dari dulu Anda dilahirkan Ya Diciptakan Tidak Penyelitian Kesiri Tidak Ya Anda pun Mengamati Di alam manusia Juga Anda Mengetahui Itu kira-kira Itu Anda itu Diciptakan Muncul Dengan Dari Pegelungan manusia Yang ada Istilah sebutan Wali Songo Itu duluan Mana itu Dulu Duluan Anda 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 Begitu Sudah bisa Melihat Mikir Itu belum ada Wali Songo Setelah berasalannya Waktu Baru ada Duluan 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 Sudah pernah Belum Kepok Istilahnya Kepok Penasaran Melihat Sosoknya Pernah Berkeliling Berdumat Di daerah Sindo Anda Pernah Melihatnya Dari Jauh Tahu Namanya Siapa Yang Berkeliling Disitu Tapi Anda Pernah Ya Berapa Di daerah Situ Ya Ini Kalau Yang Anda Ketahui Disitu Kan Ada Sosok Orang Orang Soleh Yang Banyak Orang Mengatakan Wala Itu Apakah Ada Kaitannya Dengan Dua Itu Tidak Ada Kaitannya Tidak Ada Kaitannya Tapi Anda Paham Enggak Mengenal Enggak Dengan Dulu Tidak Dengan Sehab Belmuyi Yang Sekarang Banyak Dijaro Itu Manusia Itu Dulu Dengan Anda Kira-kira Dulu Mana Lahirnya Sayang 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 Berarti Jamannya Beliau Bapak Itu Ada Juga Mengetahui Tidak Tidak Rumahnya Atau Gimana Dekat 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 Dulu 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 Kan Dulu Dulu Tidak Tidak Kepada Dua Itu Sebenarnya Ada Gak Sikaitannya Dengan Sosok Beliau Dulu Tidak Kamu Katakan Itu Ya Itu Yang Namanya Abel Mudi Itu Apa Apa Kaitannya Banyak Situ Yang Memberitahui Saya Untuk Bidak Situ Untuk Bidak Tinggal Disitu Lagi And Beliau Jangan Itu Sebelumnya Itu Udah Pernah Belum Ada Manusia Yang Masuk Ke Situ Berarti Pertama Kali Yang Masuk Itu Abel Mudi Itu Karena Dia Tau Karena Dia Tau Teman Dari Goa Itu Agak Bisa Laku Maka Sehingga Dia Memberitahu Saya Agak Kita Pertempat Tegal Disitu Terus Tidak Pindah Kemana Bila Itu Saya Berkat Dengan Yang Ada Di Pertama Disitu Utuk Penang Mal Ya ya nanti-nanti tenang aja nanti kita sampaikan ya saya ingin ngobrol makanya anda itu kalau bisa yang apa-apa ini nggak usah dibuat ya ini maksudnya itu dengan bicara Hai Anda dibatakan oleh dulu sahabat muhi itu dari situ tapi beliau mengetahui tentang dunia kalian masukin mengetahui beliau ini Hai lah dulu itu yang ada ketahui itu beliau itu masuk untuk apa yang yang masuk ke dalam gua itu ah liat Hai singkat teman-teman Hai kata-kata dia penasaran Hai memiliki aura yang negatif Hai dari dulu Hai dah selain itu atau enggak manusia yang berkunjung di jamannya itu yang mungkin sang-sang penyebar tidak ada itu yang tadi anda saya katakan itu dengan mitosnya bahwa itu tempat berkumpulnya para walisongo Anda tidak pernah melihatnya sama sekali Hai berarti itu hanya mitos yang tidak bisa dikonsertakan ayat cerita saja Hai itu Hai tapi ada enggak di zaman dulu sebelum saya abel muhi bisa masuk ke situ menemukan tempat itu Hai tadi Anda mengatakan sama sekali belum pernah ada monosok ke dalam itu belum pernah belum pernah hai hai ini belum bersama-sama sekali ya Hai tapi pertama-tamanya itu beliau lah ya di tempat itu sehingga dia penasaran apa sebenarnya yang ada di tempat itu memang terus seperti apa-apa yang dimasukkan dia akan tahu dan ada yang memberi tahu akan kejadian tempat itu yang seperti sekarang digunakan yang akan bermunculnya Hai penyesabah Hai penyesabah Hai penyesabah Hai penyelewanya Hai obis-obisanya anda ini kok diperingatkan untuk meninggalkan bahagia yang sepahaman sepahaman anda ini yang suruh jangan disitu jutaan yang sepahaman sepahaman anda ini boleh berani Atau mencoba sesuai yang diicarakan diarahkan oleh sehat Oh iya Hai tapi bener ini belum anda belum pernah sama saya melihat ada orang-orang yang dulu dijuluki nah wali Songo yang bersebelah itu masuk ke situ belum pernah Hai dah pengalaman saya kesana itu dulu kan Hai adanya itu banyak cerita lah yang mungkin secara akal juga nggak bisa diterima Hai salah satunya itu yang saya mulai dulu yang saya ingat ya itu adanya sumber air jam-jam yang dikatakan air kehidupan itu Hai apa ya apa bener itu air jam-jam itu Hai Hai itu alam tapi tidak ada yang dimakituan azam-jam yang tersamu seperti Mekah itu enggak ada Hai itu hanya alami saja anak itu tempatnya gua banyak bisa mengeluarkan air seperti itu ada sumber mata airnya Hai sudah banyak di punggung-punggung ke arah sana tapi sejatinya asli juga air biasa aja pada umumnya sumber mata air seperti itu berarti itu tempatnya bangsa mereka bangsa saya untuk mencocokkan membihiki kealaman kalian hmm agar pernah bawa keyakinan kalian bahwa tempat itu ada ke sana langsung dan air pun sama sesuai yang ada di sana ya tadi menambah penyesatan kalian keyakinan penyesatan kalian ya ini ada lagi yang katanya itu di pojokan itu ada yang tadi Anda walaupun Anda sudah berbicara padanya ya saya juga sudah menangkap cuma saya ulang lagi pertanyaan ada itu di saya pojokan ya ada pepatuan yang dulu dikembangkan sebagai tempat musyawarahnya para wali kalau di Songo itu ya berarti otomatis tolong Anda Anda mematakan belum pernah ke sana ya ya seperti yang kamu duduk di situ seperti itu yang tidak menyerupai banyak yang menyerupai banyak yang menyerupai banyak orang yang pertama kali menunjukkan tempat itu itu yang menunjukkan penunjukannya seperti itu berarti ini intinya sebenarnya dari manusia itu salah satunya penemunya mungkin atau siapapun pernah dikasih gambaran jelas oh oh cuma sejati ya bercerita jika tidak melihat oh walaupun hanya bisikan itu menambah berarti sejatinya hakikatnya itu cuma gambaran asli itu bukan itu anak pamparan ya dari dari pewujudan bangsa siluman hmm itulah ya ya memang kalau secara secara orang yang melihat meyakini ya itu adalah yang yang dilihatin ya cuma orang melihat itu itu asli apa ditipu mereka nggak tahu gitu kan tahunya yakin asli itu asli seperti itu ya 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 berarti banyak dong gak masuk manusia terutama orang-orang yang dulu-dulu itu yang dilihatin seperti itu ya ya makanya kok seolah-olah berceritanya kok mantep ya berarti memang dia melihat ya cuma hakikatnya apa itu yang menunjukkan nggak tahu gitu ada semua orang yang tahu cerita-cerita itu ya hasil dari itu semua hehehe tentang air tentang batu tentang arah tentang tempat itu kemana tempat itu menjurus kemana ya semua lengkap disitu hehehe gimana tidak lengkap semuanya ingin disitu ingin mencari sesuatu disitu ya ini saya lanjut lagi ya yang lebih mencengangkan lagi lebih fantastis lagi itu katanya ada arah pintu atau mungkin gelombang atau mungkin apa yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih bisa menembus ke Mekah ke belakang air samsa batu wali ini terbuka atau pengguna garas semuanya komplet sudah satu paket sesuai apa yang dibisikkan yang diarahkan oleh penghuni situ sekarang hasilnya pun sudah banyak disitu bangsa semuanya yang ada disitu hmm 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 sejatinya halnya tuh tidak ada lah ya pintu yang bisa mengarah ke Mekah sana ketika itu nggak ada ya hanya langsung bisa tidak ada melalui perang-perang ada yang bisa langsung tapi kita memakai perang-perang seperti itu hmm terus saya juga mengalami pribadi ya karena melakukan ada kuncanya ada itu yang bentuk jaut cekung batu yang katanya nanti kalau kita pas dimasukkan itu nanti kerja dinaik bisa naik haji berarti itu ada juga pengalaman saya dulu gitu kayaknya komplet lah nah seperti itu komplet bentar komplet berarti ya intinya semua yang penglihatan anda sebagai Goib yang dulu memang disana dan kebetulan anda juga memang salah satu yang mungkin nurut dengan Syekh Abdul Muyeh itu itu memang tempat itu sama sekali tidak pernah didatangi Wali Songo tidak pernah 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 misalnya ada yang berwujud-wujud Goib itu itu rata-rata hasil tipuan seperti itu dari masing-masing Goib yang saya ini ya saya untuk menguatkan anda ini menguatkan pertanyaan saya kalau Syekh Abdul Muyeh itu kan dulu pernah ke situ yang anda katakan boleh itu secara jasad atau secara terbaru hmm jasad bukan bukan terbentuk bukan terbentuk tidak anda mengetahui bisa melihat bisa anda tidak 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 dalam saya lebih jelas dari kalian kewujudannya ya itu berarti Syekh Abdul Muyeh itu pernah masuk ke sana itu secara roh keluar roh itu apa jasadnya bukan berjaseb maksudnya kamu tahu bukan berjaseb kita mana-mana daerah-daerah apalagi di tempat yang lagi negatif mana yang dia akan melihat mengecek apa semuanya mungkin siapa yang ada di tempat itu kalau begitu beliau juga datang ke situ secara rohani mungkin mungkin juga bisa bisa juga itu para anggota wali yang sudah bisa datang ke situ rohaninya anda melihatnya nggak oh berarti anda ruhaninya tidak melihat saya tidak melihat artinya sama sekali tidak pernah diatangi lahir batin itu tidak itu tapi kira-kira waktu itu itu jamannya sejaman dengan yang dulu adanya seab gunung jati kaksuran kali joko sejaman nggak sih di duluan mana kalau anda mengetahui duluan wali duluan wali songok iya yang sayang tapi anda waktu itu juga masih di gula itu tinggalnya masih berarti sahabimu itu setelahnya setelah tapi di sekitar situ itu mestinya mungkin ada lagi penyeimbangnya atau mungkin yang semodel seperti itu walaupun mungkin tidak se-viral itu nggak se-viral itu ada nggak disama-sama gitu gua-gua seperti itu sebenarnya banyak di terasi itu banyak yang modek seperti itu tempat tempat permintaan banyak wah ini dulu pas sudah mulai ramai datangnya manusia kan mungkin mungkin kalau di alam manusia baru puluhan tahun ya belum ratusan ya anda itu masih di situ nggak masih di dalam itu nggak saya masih oh pertama kali orang pada udah mulai rame anda masih di dalamnya tapi bersamanya waktu saya pakai hidup itu berarti mulai rame itu di dalam manusia saya ambil mohin gawat atau belum masih hidup di daerah itu masih hidup di daerah itu satu tua hanya yang melihat yang menemukan satu dua belum seperti sekarang masih satu dua galangan yang bertambah di situ mau tujuannya banyak bertambah dulu iya 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 kan otomatis ramainya begitu banyak bersyarah ke makamnya saya Abdul Muji kan otomatis ikutan ya tapi hakikatnya itu sebenarnya ada nggak sih kaitannya dengan Abdul Muji itu Gua Pemidjan itu tidak tidak ya hanya itu sebuah rekayasa terpinteran dari suatu orang yang punya kepentingan iya kan oh iya 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 jadi fit ya nggak ada sama sekali kaitannya ya sesuai tempat itu iya iya kan yang sedang tokoh utama di situ tapi yang saya ini untuk ya Anda sudah jelas lah pertanyaan itu maksudnya cuma saya yang sedikit tanya dulu itu zaman hidupnya itu saya Abdul Muji itu mempunyai pesan pernah atau nggak ini biasa biasa tapi punya mulai diajar kaji banyak itu orang dewasa anak-anak atau campur ha mau kalangan hmm iya tapi memang itu jasanya memang disitu setelah beliau wafat disitu dikubur disitu itu beliau begitu wafat terus rame di jarai orang atau berselang waktu baru rame enggak langsung begitu beliau wafat dikubur terus rame enggak ya iya 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 i itu tidak ada sama sekali, itu hanya dongeng dan mungkin ya itu ya alasannya kok bisa muncul seperti itu, ya kabar seperti itu, itu hanya sekedar dongeng pecah penuh aja atau sebenarnya itu ada manusia yang ditunjukkan tapi sebenarnya itu bukan asli, coba seperti apa keterangannya, bisa muncul seperti itu karena apa karena ada orang yang pertama kali di tempat itu dan yang pertama kali melakukan goa itu lalu dia di situ oleh bangsa goa itu yang ada di situ yang berkepentingan tentunya yang misik-misik bahwa adanya wali yang penasibah bahwa adanya penerah atau yang menuju ke arah muka seperti itu, dan sekali lagi intinya itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan saya Abdul Muhyih, Pak Mirjahan tidak ada ya ya udah terima kasih ini maafkan bangsa goib dari anda ya ya udah anda Monggo keluar dari tubuh meritor ini anda berkumpul berkumpul dengan goib yang lainnya ya untuk istiqomah beribadah ya siap berjuang ya nanti ya ya Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati